Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan sudah di RPJMN-nya itu sudah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk perhutanan sosial. Tantangannya yang pertama adalah di mana alokasinya itu. Alokasi 12,7 itu harus dipetakan dengan jelas supaya tidak terjadi overlapping pemanfaatan maupun penggunaan. Yang lebih tahu di bagian mana hutan di Lampung itu yang belum ada pemanfaatan, belum ada izin pemanfaatan. Nah, alah karena itu ketika sudah dipetakan di Lampung itu, di wilayah kawasan hutan yang mana, maka peta indikasi arahan perhutanan sosial tadi harus disosialisasikan. kepada semua pihak, semua pihak yang terkait dengan pembangunan kehutanan, juga kepada kepala daerah tentunya. Agar nantinya dalam implementasinya untuk memwujudkan yang bagian dari 12,7 juta hektare tadi juga didukung dengan anggaran dari daerah. Konsep perhutanan sosial yang ada di Lampung saat ini seperti misalnya HKM, kemudian HD, kemitraan, itu salah satu solusi terbaik sebetulnya untuk rehabilitasi hutan atau konservasi tadi. Tetapi dengan catatan jika itu diperkuat. Jadi tidak serta-merta bukan masalah izin atau legalitas tadi yang kita ingin capai, tetapi lebih kepada pasca izin itu harus seperti apa. Jadi kalau para pemegang izin tadi, dalam hal ini misalnya kelompok-kelompok pemegang izin IUPHKM, kemudian lembaga desa pemegang HPHD, kemudian kooperasi-kooperasi ataupun kelompok-kelompok pemegang IUPHKHKHTR, kemudian kemitraan yang sudah dikerja sama ditandatangani MOU-nya itu diperkuat, artinya secara kelembagaan mereka baik, kemudian kelola usahanya juga difasilitasi dengan baik, maka sebetulnya upaya untuk konservasi tadi pemerintah sudah sangat terbantu. Artinya mereka akan merehabilitasi hutan itu dengan sendirinya. Karena kewajiban pemegang izin ada untuk melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan. Sejak 2010 sebetulnya melalui P68, pemeliharaan P68 itu, seluruh kawasan hutan di Lamu sudah dibagi habis dengan KPH-KPH. Ada 17 KPH. Nah, jika ingin... KPH-KPH selama ini kan adalah kesatuan pengelolaan hutan selaku unit pengelolaan di tingkat TAPA, yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Nah, strategi yang menurut saya yang paling baik dan tepat sasaran adalah perkuat KPH, beri kewenangan dan peran yang jelas di regulasi yang ada, di peraturan yang ada. Kemudian dukung, support dengan anggaran yang cukup supaya dia bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar situ untuk mendapatkan akses kelola terhadap kawasan hutan. Masalah tenurnya, masalah pemberdayaan masyarakat, masalah perhutanan sosial, sebetulnya kalau saya pribadi, saya sangat setuju gitu ya. Memberikan akses manfaat kepada masyarakat. Hanya yang perlu menjadi catatan kita adalah masyarakat yang mana. Masyarakat yang mana yang memang benar-benar berhak. Karena ada masyarakat yang dalam tanda petik. Dia menguasai lahan kawasan hutan. Artinya kalau yang seperti itu, sebetulnya kan bukan masyarakat yang harusnya mendapatkan hak kalala tadi, hak manfaat tadi. Jadi itulah perlu kontrol. Perlu kontrol dari tingkat tapak, dari awal proses sampai proses perizinan. Nah, untuk kontrol itu, karena mengingat jumlah masyarakat yang sudah terlanjur, terlanjur menggarat dalam kawasan itu sudah banyak, cukup banyak, sangat banyak, bahkan maka memang akan perlu waktu dan dana yang tidak sedikit gitu. Untuk mengawal proses itu supaya benar. Kalau proses di awal dari mulai usulan, itu sudah benar ya. Insya Allah ke depannya juga benar gitu. Karena percuma kalau kita hanya memberikan izin, memberikan izin, tetapi kita tidak gali lebih dalam. Sebenarnya izin itu diberikan kepada siapa gitu. Harusnya kepada yang memang betul-betul masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan lain, hanya menggantungkan hidupnya pada hutan. Itu menurut saya. Terbukti dengan penetapan areal di Lampung, penetapan areal kerja HKM bertubi-tubi keluar 2013. Padahal verifikasi sudah dilakukan di 2009 dan 2010. Secara aturan, mestinya 60 hari kerja sejak usulan diterima oleh menteri, dari bupati oleh menteri, maka sebetulnya menteri harus memberi jawaban. Apakah diterima, apakah ditolak. Kalau ditolak harus menyurati, kenapa gitu ya. Kalau diterima ya keluar PAK. Tetapi pada faktanya yang lalu sampai 3 tahun gitu ya. Nah ketika itu terjadi, 3 tahun ternyata banyak perubahan. Banyak perubahan di lapangan yang real terkait dengan data penggarap. Banyak sekali yang sudah tidak sesuaian antara data penggarap yang di SKPAK oleh menteri dengan data penggarap yang real di lapangan. Nah di Lampung, kita semua dengan sekutan Provinsi Lampung mengumpulkan semua kabupaten yang ada mendapatkan PAK tadi. Kita bicara kondisi aktual seperti itu. Kemudian kita disepakati untuk memverifikasi ulang. Verifikasi ulang penggarap real di lapangan. Nah itu dilakukan di Lampung. Dan ketika, dan itu kita sampaikan ke kementerian gitu. Diadopsi di P88, maka di pasal 14 muncul tentang ketika ada perbedaan atau ada ketidaksesuaian penggarap, maka yang dipakai adalah yang real dan cukup dengan berita acara. Itu awalnya dari Lampung gitu ketika kita melakukan verifikasi ulang, oh ternyata sudah berbeda ya itu tadi. Karena memang kita tidak keterbatasan personil pengamanan ya. Jadi tidak bisa mengkat orang yang akan masuk gitu, bertambah gitu kan. Di Lampung memang banyak PR. Banyak PR kaitannya karena Undang-Undang 23, pelimpahan yang tadinya izin HKM Bupati sekarang ke Gubernur. Ada beberapa kelompok yang memang nyaris, bukan nyaris, nanti di 2016 akan habis masa berlaku PAK. Ada juga yang di akhir 2015. Nah untuk itu makanya kita juga sudah sampaikan ke Kementerian LHK untuk menerbitkan SK perpanjangan PAK. Karena kalau tidak masa berlaku PAK kan hanya 2 tahun. Masalah overlapping lahan itu memang sudah masalah yang hampir di semua daerah ya. Nah itu juga menjadi tantangan. Dan semestinya karena saat ini dari regulasi yang ada, yang paling berwenang di dalam kawasan hutan adalah Kementerian LHK. Nah oleh karena itu maka peta yang harus dijadikan pedoman, dijadikan pedoman adalah peta yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Apapun peta turunan yang akan dibuat di daerah, itu acuannya harus satu, satu peta. Supaya tidak terjadi tadi overlapping. Terima kasih.